Selamat siang Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Iya, gini Miss, mau tanya Kan dulu saya pernah kerja di Hongkong 5 tahun, terus itu notis Nah, saya tuh nyari majikan kan Majikan, terus dapet, terus tanda tangan kontra kan Setelah tanda tangan kontra itu Saya hari H keluar dari rumah majikan itu Diantar ke airport Miss Nah, katanya majikan, kamu harus pulang gitu Kalau nggak pulang, nanti saya akan membuat masalah gitu loh Terus katanya pas sampai, kan saya pulang ikutin kan Karena saya diancam gitu Terus nyampe bandara Singapura, gini Miss Apa katanya bisa saya turun? Saya di rumah sudah 2 tahun lebih Apa masih bisa saya ke Hongkong? Masih bisa, nggak paham ya? Gini rumput saya itu nyari majikan Tapi saya sudah simen kan Oke, sama terus? Setelah simen itu saya disuruh Saya pulang Nah, pulang itu katanya bisa saya turun Gitu loh Terus? Masih masih sampai bandara Singapura Bisa saya turun, saya disuruh ambil Gitu Ambil di mana? Di emigrasi Emigrasi mana? Hongkong Hah? Iya Kamu terbang tak bisa mis, mulai Indonesia Turun ke Indonesia Lah visamu turun Statusmu finis atau biaya? Saya kan notis Saya nyari majikan baru gitu loh Miss Lah kok Kamu sampai Singapura Pak Visamu turun gitu ya? Gak faham Lelik notis kan bukan kamu yang ngambil visanya Kan agent sih yang ngambil Enggak Terus? Disuruh ambil gitu kok Iya Hah terus? Katanya saya disuruh ambil gitu Padahal saya kan notis Lelik yang ngambil di agent atau seperti apa? Ambil ke emigrasi Hah? Gitu Si, 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 saya nggak faham mbak Saya nggak faham mbak Saya nggak faham Karena notice interminit nge-break itu Yang ngambil visa itu agent Kecuali finis atau di finis Oh gitu Lelik yang ngomong siapa? Lelik kamu sampai Singapura Visamu turun ini nggak siapa sih ngomong? Agent Nah Kalau visa saya turun saya harus ngambil Sedangkan saya di rumah itu sudah 2 tahun lebih Terus kemungkinan saya masih bisa ke Hongkong gitu loh Oke Kalau masalah ke Hongkong mungkin bisa Kamu harus ikut-ikut PT Oke Prosesnya seperti apa dan bagaimana Tapi saya masih heran Kok bisa kamu ada di Singapura Visamu lah Itu Tenangan kok ngaku si agentmu? Makan itu perjalanan saya pulang Katanya nanti Saya nggak bakalan bisa masuk Hongkong Nggak akan di backlist blablabla gitu Gimana Miss? Tapi kan sudah 2 tahun dong Apanya? Kamu sudah 2 tahun? Nggak Saya tuh di masjidgan yang baru itu 1 tahun notis Sebenarnya saya nggak paham Saya nggak paham ceritamu itu saya nggak paham Kamu kan pulang nih dari Indonesia nge-break 1 bulan Dari Hongkong nge-break 1 bulan pulang ke Indonesia Nyampe di Singapura Tapi sebelum pulang Sebelum pulang itu saya kan nyari majikan Ngerti Ngerti Kalau itu saya ngerti nih Tapi Setelah kamu nyampe di Singapura Apakah kamu Iya saya tuh Saya tuh di Whatsapp sama agent Sekarang bisa kamu turun Kenapa kamu pulang gitu loh Oke Tapi kan itu 2 tahun yang lalu Iya Terus Sekarang kamu mau balik lagi Hongkong Iya Ketanya tuh saya nggak paham bisa masuk ke situ Karena saya di backlist gitu Oh Oke pertanyaannya adalah Apakah kamu di backlist apa nggak gitu Bener nggak? Iya Aduh Pertanyaan mungkin bulet ya Orang paham aku itu Oke Kita buat saya itu pertama kali novice Oke masalah di backlist nggaknya Itu tergantung imigrasi Jadi Bukan Bukan kita Yang menentukan sayang Iya Jadi yang menentukan itu imigrasi Maksudnya masih bisa ya? Loh Ya seperti yang saya katakan tadi Tergantung imigrasi Oh Tapi kamu kan harus ikut proses PT Oke Ngerti Ngerti Daftar cari majikan kamu ik Bilang gitu aja Eh iya bis Sekalian tanya Itu data saya tuh beda loh miss Makanya yang tanya langsung sama PT Kalau masalah itu saya Indonesia itu saya nggak tahu sayang Jadi masalah Indonesia itu saya kurang tahu Dan mis enabled Mis ini nggak bisa lebih tahu dong Bener nggak? Yea Yowes humans clutch Okay iya, iya miss, makasih oke bye 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 oke ini saya tidak dapat ini padahal saya fokus banget ternyata dia sudah 2 tahun di Indonesia aduh, ini kan saya bikin bingung dan mengeluh ini yaudah, jadi teman-teman ini kalau nanya itu poinnya aja apa sih jadi tidak mengerti harus apa dan bagaimana, yowes saya matok dengan benua aduh